Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel, saya Veronika Muniaga. Pemirsa KPK akhirnya menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujono Groho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Kasus suap hakim PT UN Medan. Peningkatan status sepasang suami istri ini berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Senin. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reportat Prisikila Dauhan dan jurukamera Budi Manurung dari gedung KPK. Ya Prisikila, apa kemudian yang menjadi alasan KPK menetapkan Gatot serta istrinya sebagai tersangka? Ya Veronika, berdasarkan konfirmasi dari PLT, Wakil Ketua KPK Indriantos Heno Aji, akhirnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujono Groho beserta istri keduanya Evi Susanti ditapkan sebagai tersangka dengan alasan berdasarkan pengembangan dan juga pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi juga pengumpulan bukti-bukti awal yang cukup. Dan akhirnya, sepasang suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang penetapan tersangka ini baru hari ini karena surat perintah penyidikannya baru akan dikeluarkan hari ini. Dan itu juga semua berdasarkan konfirmasi dari Indrianto Seno Aji. Pemeriksaan terakhir dilakukan oleh KPK terhadap Gatot pada kemarin setelah hampir 12 jam diperiksa. Dan akhirnya pada hari ini, Gatot Pujono Groho beserta istrinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PT UN yang juga melibatkan pengacara OCK Ligis yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Juli lalu. Veronika. Kemudian juga KPK sudah menetapkan atau mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Ya, Veronika memang belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK. Namun, berdasarkan pesan singkat yang kami dan juga teman-teman wartawan lain terima, memang Indrianto Seno Aji sudah mengungkapkan bahwa pada hari ini KPK akan mengeluarkan surat perintah pendidikan dan akan penetapan tersangka Gatot dan juga Evi. Dan Gatot dan Evi juga disangkakan pasal 6 dan pasal 5 KUH pidana tentang pemberian suap kepada pejabat negara. Dan ini juga pasal yang sama yang juga disangkakan kepada OCK Ligis. Dan memang itu informasi yang baru bisa kami dapatkan pada hari ini. Dan mungkin kami juga masih menunggu konfirmasi resmi dari para pimpinan KPK. Mungkin pada esok hari, para pimpinan KPK ini akan mengadakan konferensi pers. Veronika. Ya, ada statement atau pernyataan, Kak, kemudian dari Gatot atau istrinya, atau mungkin dari kuasa hukum mereka? Ya, Veron, memang berdasarkan pemeriksaan terakhir kemarin, belum ada konfirmasi baik dari Gatot maupun Evi. Dan memang semalam sempat ada konferensi pers dari Gatot maupun Evi, cuma mereka menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus PT UN Medan. Dan ternyata pada hari ini, KPK mengeluarkan statement melalui Indrianto yang menyatakan bahwa ternyata baik Gatot maupun Evi sudah ditapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini, belum ada pernyataan resmi dari Gatot maupun Evi dan juga pengacaranya yang berkomentar atau menjelaskan mengenai penetapan Gatot dan Evi ini sebagai tersangka kasus suap PT UN ini, Veronika. Baik, Priscila Dawhan, kami akan terus mengupdate informasi dari Anda di gedung KPK. Terima kasih, reporter Priscila Dawhan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.